Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bu ya dan keluarga selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbil alamin Saya hamba Allah jadi belitar mau bertanya bu ya Maaf bu ya, ada seorang suami Yang waktu ijab kubul tidak bisa mengucapkan syahadat Dan si suami kalau diingatkan tentang akhirat Dia selalu menjawab kita belum kesana Jangan sok tahu Apa yang seharusnya istri lakukan Tetap bertahan apa harus gimana bu ya Mohon pencerahnya bu ya Dikembalikan kepada hakikatnya Apa yang dimaksud tidak mengucapkan kalimat syahadat Apakah dia bukan orang yang beriman Bukan seorang muslim Kalau dia bukan seorang muslim tidak akan sah sebuah pernikahan Kemudian apa yang dimaksud dengan Jangan sok tahu tentang akhirat Kalau memang dia orang yang tidak beriman kepada hari akhir Maka dia murtad Apa yang hendaknya harus dilakukan seorang istri Kalau suaminya murtad Keluar dari iman Maka dia adalah bukan suaminya lagi Setelah gini masa iddahnya Jadi dianggap mulai dari suami itu murtad Dianggap seperti tercerai Kalau suami tidak segera kembali di masa iddahnya Maka akan menerpisah selama-lamanya Dan tidaknya seorang wanita harus berani dengan yang demikan ini Tujuannya demi kebaikan semuanya Agar hidup itu serasi kok Masa istrinya beriman kepada Allah Suaminya tidak beriman Kan berantem terus Biar saja yang tidak beriman bersama yang tidak beriman Yang beriman dengan yang beriman Ini bukan sebuah ketoliman Bukan pemaksaan Bahkan seorang wanita yang beriman kepada Allah Tidak mungkin di bawah naungan orang yang tidak beriman Ada pun masalah pernikahannya Kalau memang dia dari awal tidak beriman Tidak sah Kalau ternyata putusnya iman di tengah Seperti tidak mengakui adanya hari akhir Maka dia murtad Mulai dari saat itulah Dia dihukumi sebagai orang murtad Dan dianggap tercerai Kemudian sampai masa iddah kok belum kembali Maka dianggap pernikahannya babelas hilang Maka tidak boleh bergaul Maka seorang wanita dalam hal ini harus Berani dalam hal ini Bumi Allah luas Allah maha kaya Kenapa nanti akan punya anak dari orang yang semacam itu Akan bermasalah Nanti mendidik adalah bapak yang salah Ya Seperti itu Jadi harus ada ketegasan dari seorang wanita Dan ini bukan kejam kepada suami Suaminya sendiri Yang punya Yang kejam kepada istrinya Karena apa? Merendahkan Istrinya punya keimanan Dikatakan sok tahu Ini kan merendahkan Jadi yang mengajari kekurang ajaran Jadi ya Tapi istri harus mengambil sikap Karena ini urusan keimanan Akidah Dan jangan main Urusan akidah Ada pun masalah kesenangan Justru disini membangun kebahagiaan Agar dalam rumah tangga itu Serasi Suaminya sama dengan istrinya Dalam pemahaman Dalam pemikiran Ibadah Keyakinan Kan indah Hayalannya pun kebahagiaan Bukan saja di dunia Tapi di akhirat saja Coba suami yang tidak meyakini di akhirat Dia buat senang hanya di dunia Bahkan bukan doleh kepada istrinya Tapi kalau seorang suami meyakini Bahwasannya ada kehidupan nanti di akhirat Dia akan berlemah lembut kepada istri Dan berkata Wah istriku Aku baik-baik kepadamu saat ini Karena aku ingin baik nanti di akhirat Ada buahnya nanti Dan sekarang dia tidak beriman kepada hari akhir Yang tidak akan berbuat baik kepada suaminya Kecuali karena kebutuhan dia Kepentingan dia Egois dia Tapi orang beriman Dia akan berbuat baik kepada pasangannya Karena rindu untuk memetik buah kebaikan saat ini Untuk nanti di akhirat Itu kepentingan Nanya orang beriman Kalau tidak beriman Ya itu saja Maksudnya ya Kenapa kok kamu baik kepada istrimu Ya kalau tidak baik Dia tidak baik sama saya Kan begitu Tidak enak Tapi orang punya iman ikhlas Orang suami yang beriman kepada Allah Dia berbuat baik kepada istrinya Karena mengharap pahala dari Allah Bukan karena ingin dibalas oleh suaminya Baik intinya bahasanya Kalau memang betul tulmurtad Maka andaknya segera menjauh dari suami tersebut Biar dia mencari istri yang lain Dan anda insyaAllah dapat suami yang baik Karena wanita tersebut Bukan anda Dia bukan menanyanya Menanyakan tentang seorang wanita Maka wanita itu akan dapat pengganti Dari Allah yang lebih baik Yang halal Dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.